Ketua KPK Firly Bahuri Mangkir dari pemeriksaan Dewas KPK hari ini. Dewan Pengawas KPK tidak hanya mengusut pelanggaran etik terkait pertemuan Firly dengan Syahrul Yassin Limpo, namun juga dugaan pemerasan Firly kepada Syahrul Yassin Limpo. Firly Bahuri Mangkir dari pemanggilan Dewan Pengawas KPK hari ini. Pentolan lembaga antiraswa itu tidak memberikan alasan yang jelas. Dewas KPK ternyata memanggil semua pimpinan KPK terkait laporan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Firly. Namun hari ini hanya Wakil Ketua KPK Nurul Gufron yang hadir. Selain itu Dewas KPK membenarkan telah memanggil mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo untuk dimintai keterangan terkait dugaan pemeriksaan, terkait dugaan pemerasan oleh Firly. Dewas KPK juga mendalami informasi terkait intensitas pertemuan antara SYL dan Firly Bahuri. Kita tanggal 8 itu kejauhan, kelamaan. Sebab begini, kita di Dewas itu kan banyak yang dikerjakan. Kita Dewas ingin cepat-cepat selesai kasus-kasus ini. Kalau kelamaan apa nggak mau dipanggil besok aja Pak Peri? Hah? Kenapa? Atau nggak mau dipanggil minggu depan aja? Karena kan dua minggu itu kayaknya kelamaan juga ya Pak? Gini, kami nggak bisa, Dewas, nggak punya apa? Nggak bisa memaksa. Nggak bisa memaksa. Kita kan bukan penyidik. Jadi kita khusus etik. Jadi fokus Dewas adalah pemeriksaan dugaan pelanggaran etik. Itu kan ada dua. Satu, dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK. Yang kedua adalah dugaan pertemuan Pak FB dengan Pak SYL. Ketua KPK, Pak Firli, minta di jadwal ulang setelah tanggal 8 November. Ada alasannya apa? Alasannya belum diberitahu. Silahkan tanya aja ke sana ya alasannya apa. Bapak Nurul Kufon nggak berapa? Karena ini ada perubahan kan mesti kami cek lagi ya. Beliau masih di Jakarta berarti? Bapak Nurul Kufon ada. Bapak Ketua? Saya nggak tahu. Intinya dia minta di jadwalkan ulang. Minta di jadwalkan ulang setelah tanggal 8 November ya. Bapak Nurul Kufon ada. Dan pemirsa untuk mengetahui perkembangan terkait penyidikan ketua KPK Firli Bahuri oleh tim penyidik gabungan serta pemeriksaan pimpinan KPK, kita terhubung dengan jurnalis Metro TV Arbida Donos Mito di Gedung Dewas KPK. Arbida, selamat sore. Apakah Dewan Pengawas KPK sudah menentukan kapan Firli Bahuri akan kembali diperiksa? Baik, selamat sore. Memang benar bahwa Dewas KPK hari ini menjatuhalkan pemeriksaan kepada semua pimpinan KPK, tak terkecuali Ketua KPK Firli Bahuri hari ini di Jumat 27 Oktober 2023. Namun, menurut informasi terkait dengan pimpinan yang hadir pada pemeriksaan hari ini, hanya Wakil Ketua KPK Nurul Gufron yang tadi sudah tiba di Gedung Dewas KPK pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dan juga sudah keluar dari Gedung KPK dan sudah selesai diperiksa oleh Dewas KPK ini pada pukul 15.20 waktu Indonesia Barat. Terkait dengan Ketua KPK, Firli Bahuri, memang dijadwalkan diperiksa oleh Dewas KPK hari ini, namun menurut keterangan dari Dewas KPK, Alberti Naho, menyebutkan bahwa Firli Bahuri ini meminta untuk penjatualan ulang atau untuk diundur pemeriksaannya menjadi di tanggal 8 November atau setelah tanggal 8 November 2023. Sehingga pada hari ini, ia belum bisa untuk memenuhi panggilan Dewas KPK di dalam pemeriksaan terkait dengan klarifikasi dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh dirinya, yaitu Ketua KPK, Firli Bahuri. Namun, ditanyai mengenai alasan mengapa Firli Bahuri ini meminta penjatualan ulang menjadi di tanggal 8 November atau setelah tanggal 8 November, ini Alberti Naho menyatakan atau mengatakan bahwa tidak diberitahu alasan mengapa Firli Bahuri mengajukan tanggal diundur menjadi tanggal 8 November yang seharusnya diperiksa pada hari ini. Dan di sisi lain pemirsa penjatualan ulang dari Ketua KPK, Firli Bahuri ini, ini memang mendapat sorotan juga atau mendapat komentar juga dari anggota Dewas KPK lainnya, yaitu Syamsuddin Haris yang menyatakan bahwa permintaan Firli Bahuri untuk penjatualan ulang ini dinilainya terlalu lama. Dikarenakan menurut Syamsuddin Haris, ini Dewas KPK sedang harus mengerjakan banyak hal dan juga di sisi lain Syamsuddin Haris ini juga berharap agar kasus yang tengah menjerat Ketua KPK, Firli Bahuri ini agar segera selesai. Sehingga Syamsuddin Haris ini berharap bahwa pemeriksaan dapat dilakukan sebelum tanggal 8 November 2023. Terkait dengan pemeriksaan pada hari ini, pemirsa tadi sudah saya sebutkan bahwa hari ini hanya satu pimpinan KPK yang hadir memenuhi panggilan KPK, yaitu Wakil Ketua KPK Nurul Gufron. Sedangkan untuk Wakil Ketua yang lainnya, yaitu seperti Alexander Marwata dan juga Johan Istana, kini sedang berada di luar kota. Sedangkan Wakil Ketua KPK lainnya, yaitu Nawawi Pemolango, ini tidak dapat hadir memenuhi panggilan dikarenakan faktor kesehatan. Nah, tadi ketika Nurul Gufron ini sudah selesai diperiksa oleh Dewas KPK dan sudah keluar gedung Dewas KPK pada pukul 15.20 waktu Indonesia Barat, maksud saya, ia memberikan komentar terkait dengan poin-poin pertanyaan apa saja yang diberikan atau yang diajukan oleh Dewas KPK kepadanya hari ini terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik Ketua KPK, Firli Bahuri. Jadi, Nurul Gufron ini menyebut bahwa terkait dengan pemeriksaan ini hanya ditanyai untuk klarifikasi terkait dengan pemerasan terhadap mantan-mantan SJL oleh Ketua KPK, Firli Bahuri, serta pertemuan antara mantan-mantan SJL dan Firli Bahuri di salah satu gor bulu tangkis pada 2022 lalu. Dan ditanyai mengenai apakah ia mengetahui terkait dengan pertemuan SJL dan juga Firli Bahuri. Nurul Gufron ini mengaku bahwa ia sendiri tidak mengetahui adanya pertemuan antara Ketua KPK dan juga mantan-mantan SJL tersebut. Dan selain itu, Nurul Gufron ini juga membahas mengenai safe house di mana memang ini tengah santer di publik informasi mengenai safe house KPK yang berada di Ketua Negara. Nurul Gufron ini mengaku bahwa sudah dua periode KPK tidak memiliki safe house apalagi yang berada di Ketua Negara. Pemirsa, nah selain dari pemeriksaan Dewas KPK sendiri, pada hari ini untuk semua pimpinan KPK yang hanya dihadiri oleh Nurul Gufron sebelumnya pada tanggal 26 Oktober 2023 yaitu pada hari Kamis kemarin ini Dewas KPK pun ini sebenarnya sudah memeriksa yaitu mantan-mantan SJL pada Kamis lalu terkait dengan dugaan pemerasan ini. Dan di dalam pemeriksaan tersebut ini Dewas menggali pertemuan terkait dengan SJL dan juga Firli Bahuri di sebuah gorbolo tangkis. Dan sebenarnya ini ada dua pokok materi yang diusut oleh Dewas KPK di dalam pertemuan SJL dan FB, di dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran etik. Yang pertama adalah dugaan pelanggaran etik di dalam dugaan pertemuan SJL dan juga Firli Bahuri. Yang kedua adalah pemerasan oleh pimpinan KPK kepada mantan-mantan SJL. Demikian yang dapat kami sampaikan kembali ke studio. Terima kasih telah menonton!